. Aktris berbakat Prililatukonsina diketahui sempat menjalin hubungan kasih dengan lawan mainnya di ganteng-ganteng serigala, kala itu, yakni Aliando. Pasangan tersebut saat itu dipuja abis-abisan oleh penggemar lantaran keduanya dinilai sangat cocok, namun sayangnya, di tengah perjalanan keduanya justru memilih untuk berpisah. Hubungan keduanya juga dikabarkan renggang bahkan tak pernah bertemu lagi, lebih-lebih sinetron yang mereka bintangi telah usai, kisah keduanya pun reda begitu saja bak tak pernah terjadi apa-apa. Di tengah sepinya kabar mengenai Prilly dan Aliando, tiba-tiba saja keduanya bertemu, Aliando tampak datang saat Prilly lakukan interview film terbarunya. Tak sekedar, say hello keduanya bahkan saling lemparkan pelukan, dikutip dari instan nyinyir pada Kamis tanggal 14 April tahun 2022, tak ayal, unggahan di atas langsung ramai menuai beragam komentar netter. Kebanyakan dari mereka merupakan penggemar dari Prilly dan Aliando, seperti yang bisa diduga, penggemar keduanya histeris bukan main seraya berharap sang idola kembali berjodoh. Masya Allah bahagianya kalian bisa ketemu lagi, komen seorang netter, bismillah insya Allah jodoh Prilly latukonsina, amin allahuma amin, timpal lainnya. Dari jamannya sinetron GGS sampai sekarang mereka berdua masih menjadi favorit couple, sahut yang lain. Sementara itu, di tengah keheboha tersebut Prilly muncul berikan penegasan. Ia rupanya ikut nimbrung tinggalkan komentar sebut bukan Aliando yang memeluknya, melaikan Briandomani, maaf tapi ini ad Briandomani, garis bawah BD, garis bawah, tulis Prilly latukonsina.